Militan Houthi terang-terangan menantang Amerika Serikat dan Inggris untuk melakukan pertempuran di Laut Merah. Houthi berjanji akan terus menargetkan kapal-kapal milik Amerika dan Inggris melintas di Laut Merah. Houthi meminta kepada Amerika Serikat Inggris untuk tak membantu Israel yang sedang menggempur Gaza. Dikutip dari tribunis.com yang melansir Daily Mail dengan berani, jurubicara Houthi Muhammad Al-Buhaiti telah menyatakan tantangannya terhadap pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy, dan Inggris. Royal Navy. Tak hanya itu, ia juga memastikan Houthi akan menjaga kapal-kapal yang tidak terkait dengan Israel, Amerika, Inggris, dan negara-negara pendukung genosida di Gaza, Palestina. Kapal-kapal tersebut dipastikan akan aman beroperasi di Laut Merah. Al-Buhaiti juga mengatakan agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Nyaman disebut sebagai tindakan yang bodoh dan ceroboh. Bahkan tindakan itu justru menjadi bumerang untuk kedua negara tersebut. Sebab Al-Buhaiti menyebut kapal mereka dilarang menggunakan jalur perdagangan global yang penting. Houthi pun menyebut bahwa dengan cara itulah mereka akan segera menghentikan operasinya di Laut Merah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.